Intro Dampak kenaikan BBM ditambah bantuan sosial membuat harga kebutuhan pokok belum bisa stabil salah satunya kebutuhan sembako beberapa bahan makanan seperti tepung terigu sampai saat ini naik dari harga semula 7.000 naik menjadi 12.000 rupiah per kilogram sementara beras rata-rata naik 1.000 rupiah per kilogram dari harga beras standar 10.000 naik menjadi 11.000 rupiah per kilogram sementara bahan pokok lain berupa cabai naik signifikan misalnya cabai rawit merah dari 60.000 rupiah menjadi 80.000 rupiah cabai keriting dari 50.000 rupiah menjadi 70.000 rupiah per kilogram harga beras naik semua dari yang bawah sampai atas itu semua mulai air dan air dan air dan air sementara bagian pas nah, pansos itu harganya berani sementara pasar itu biasanya 9.000 ke bawah sehariannya otomatis pasar juga kita naik berani harga 9.000 sehariannya kan pada naik semua otomatis orang yang udah dibanding beras udah dapat pasir jangan jadi beli beras udah beraprasi sementara sejumlah kebutuhan lain berupa kerupuk plastik dan lainnya juga cenderung naik namun kebutuhan telur turun dari 28 menjadi 26.000 rupiah per kilogram Musen Sadra, RCTV, Curbon